Halo teman-teman semua balik lagi di channel saya di T4 Play langsung saja ini disini di depan saya ada kamera Sony seri H300 kamera Prosumer ini dirilis tahun 2014 ini punya teman saya jadi memang sebenarnya ini mau dijual lewat saya ya jadi saya disuruh untuk menjualkan kamera ini namun sebelum dijual saya sedikit videokan dan review ya buat teman-teman mungkin bukan review tapi sedikit memberitahu aja ataupun first impression untuk bodinya ini masih mulus padahal ini cuma di Simon di box biasa ini dan lensanya kalian bisa lihat tanpa jambur ambil benar-benar bersih ya ada sedikit kotoran tapi sedikit banget secara overall masih sangat mulus lensanya cuman paling hanya bagian yang ini apa layarnya agak kotor di dalamnya ini juga nggak tahu kenapa sih bisa bisa kayak gini ya ini kamera kalau nggak salah lensa sensornya itu sekitar satu inch cuman ini kamera kelemahannya adalah di baterainya sebenarnya jadi ini baterai masih pakai baterai A2 ya yang agak gede buat jam dinding kayak gitu jadi belum pakai baterai yang tipe-tipe dari Sony yang kotak kayak gitu ini disini disini untuk micro SD nya lalu disini ada baterai oke kita coba pakai baterai ABC yang murah ya meskipun sebenarnya kalau buat kamera-kamera atau peripheral photography itu lebih bagus pakai yang alkaline ya ataupun sebenarnya kalau beli ini ahlinya kalau nggak salah dulu itu dapat baterai kayak gini yang bisa di charge yang yang bisa di charge merk Sony cuman memang kayaknya sih agak mahal nah ini punya teman saya itu memang nggak dikasih mungkin karena memang belinya second jadi pakai baterai kayak gini kalau mau memakainya oke kita coba masukkan saja kemarin saya coba sih masih eh nyala ya dan masih normal kayak biasa cuman kelemahannya itu ada di lensanya jadi meskipun lensanya masih cernih oh ini nggak ada kartu memori ya jadi mungkin hanya nggak bisa menyimpan ini masih nyala kalian bisa lihat tuh kan sebenarnya untuk layarnya sih meskipun agak kotor dikit tapi nggak terlalu ngaruh dan ini masih aman nggak vignette cuman permasalahannya adalah eee di bagian fokusnya nah kalau apa pakai di vokal leng yang paling lebar itu nggak bisa fokus nah hasilnya jadi ngeblur jadi harus kita zoom dulu sekitar 10 kali baru bisa ada fokusnya jadi kayak ada fokusnya jadi kayak body juga ke masih mulus lensanya juga masih mulus sebenarnya cuman nggak tahu kenapa agak kayak gitu ya jadi fokusnya itu agak error meskipun sebenarnya ini bisa di apa bisa diperbaiki seharusnya kayak gitu mungkin nanti saya coba kasih eee beberapa cepetan di air video ya oke oke selamat menikmati jadi seperti itu eee untuk hasil hasilnya tadi sudah saya kasih beberapa ya dan ya kalau memang kalian berminat nanti bisa komen aja di bawah nanti saya sertakan link mungkin bisa lewat shopee ataupun tokopedia nanti temen-temen mungkin bisa eee apa kontak saya saja mungkin saya lepas di bawah satu juta sih ini udah pasti di bawah satu juta karena memang ada minusnya di bagian lensanya yang bagian fokus ya jadi agak sedikit fatal cuman secara keseluruhan ini sih tak masalah ya masih oke semua oke sekian dari saya dan terimakasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati